Terima kasih Terima kasih Semoga niat kita, kesungguhan kita untuk bermajlis ilmu pada malam hari ini dirahmati dan diberkai oleh Allah SWT Amin Semoga kita berharap pada Allah SWT Semoga di amil hari nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Baik Bapak Ibu Pada malam hari ini akan melanjutkan kajian kembali terkait materi tentang pernikahan Ustaz Insya Allah pada malam hari ini akan dibersamai oleh Ustaz Budi Jayaputra STHI MH Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Insya Allah pada malam hari ini akan beliau akan menyampaikan materi terkait talak dalam pandangan Islam Nah tentunya kita ketahui bahwasannya talak ini merupakan sesuatu hal yang memang dituntunkan dalam Islam Yang dimana itu menjadi suatu perbuatan yang makro Ustaz ya Tapi dalam artian dibenci sama Allah SWT Nah bagaimana tentang hukum talak dan juga pandangan Islam mengenai talak Nanti akan disampaikan oleh Ustaz secara rinci Tapi sebelumnya agar kajian lebih berkah mari kita buka kajian Mbak Dhamma Krimi dengan baca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Monggo kepada Ustaz Budi Jayaputra STHI MH dengan segala hormat disilahkan Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa makulna linnah tadiya Lawla an hadana Allah Ash'hadu ala ilaha ilallah wahdahu la syarikala Wa ash'hadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabihum bi'san ila ya'middin Amal Bani Pembeli saat sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Kecinta Kajian Ba'da Madhrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan dimanapun berada Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan malam hari ini Untuk membahas kaitan dengan Viki Nikah dengan subtema adalah talak dalam pandangan Islam Sebagai mana yang telah kita ketahui dalam Islam juga ada yang namanya talak atau perceraian Nah seperti apa dalam pandangan Islam boleh atau tidaknya Baik kita belajar bareng-bareng pada malam hari ini terkait dengan talak dalam pandangan Islam Pemerintah sekalian sebelumnya kita selalu awali dengan pengertian talak terlebih dahulu Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Talak adalah perceraian antara suami dan istri Atau lepasnya ikatan perkawinan itu talak Kemudian Abu Zakaria Al-Ansari dalam kitabnya Fad Al-Wahaf Menyatakan bahwa talak adalah melepas tali akad nikah dengan kalimat talak dan yang semacamnya Maksudnya ialah memutuskan ikatan pernikahan yang dulu diikat oleh akad, ijab, dan kobul Sehingga status suami istri diantara keduanya menjadi hilang Termasuk juga hilangnya hak dan kewajiban antara keduanya Nah inilah definisi dari talak Pemerintah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT Talak ini sebagaimana yang disampaikan dalam hadis Nabi Riwayat Abu Daud Hadis ini dari Ibnu Umar R.A Rasulullah SAW bersabda Abagadul halali ilallah ta'ala at-tolaku Artinya adalah perbuatan yang halal namun Allah membencinya Itu adalah tolak Atau ta'ala Jadi menurut hadis ini Talak itu halal dalam Islam Tetapi dibenci Kalau tadi bahasanya Mas Andika itu adalah makruh Makruh itu memang artinya dibenci Jadi Allah itu membenci perbuatan ini Tapi halal di dalam Islam Nah kita juga bisa lihat bagaimana yang namanya talak ini Atau perceraiannya adalah suatu perbuatan yang sangat disenangi oleh Iblis Dalam hadis Riyad Muslim Dikatakan Artinya sesungguhnya Iblis singgah sananya berada di atas laut Nah ini kita jadi tahu nih Iblis di mana posisinya ya Mas Andika ya Jadi kalau mau tahu Iblis itu singgah sananya di mana? Di atas laut kata Nabi Nah dia mengutus para pasukannya Iblis mengutus para pasukannya Yaitu Seton Seton yang paling dekat kedukannya adalah yang paling besar godaannya kepada manusia Atau fitnanya kepada manusia Nah di antara Seton itu ada yang melapor kepada Iblis Saya telah melakukan godaan ini dan itu Lalu Iblis berkomentar Kamu belum melakukan apa-apa Lalu datang yang lain melapor Saya menggoda seseorang Sehingga ketika saya meninggalkannya Dia telah berpisah atau mentalak istrinya Nah mendengar ucapan Seton tadi Iblis kemudian mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata Sebaik-baiknya Seton adalah kamu Nah jadi ya Mas Andika Di sini kita jadi tahu tuh Seton lebih suka Atau Iblis ini lebih menyenangi pasukan yang pernah Mas Seton Itu kalau sudah berhasil membuat keluarga itu terpisah Atau perceraian atau talak Jadi sebuah prestasi yang besar Pemirsa sekalian Bagi seorang Seton Kok seorang Seton ya Bagi Seton Bagi Seton Di mata Iblis Apabila dia berhasil Mencerai Beraikan atau suami berhasil Menterlakan istrinya Atau kebalikannya Jadi ketika terjadi sebuah perceraian Iblis itu senang banget dengan Seton itu Maka Seton yang berprestasi Seton yang berprestasi adalah Seton yang mampu membuat sebuah keluarga itu terpecah Nah dari sini Para pemirsa sekalian Perlulah menjadi sebuah Introveksi bagi kita Bahwa perceraian itu adalah merupakan salah satu jalan Dari Seton Untuk mendapatkan prestasi di hadapan Tuhannya Yaitu Iblis Dan Iblis sangat senang sekali Maka dikatakan Mengapa Iblis sangat senang Karena Iblis sudah berhasil Memecahkan sebuah keluarga Sehingga memunculkan rasa amarah yang besar Di antara keduanya Ya hancurnya kebahagiaan seseorang Bisa jadi salah satu dari keduanya Yang ditinggal itu merasa kecewa Termasuk kecewa terhadap penciptanya sendiri Lalu bagaimana dengan anak-anaknya Sehingga melekan kekufuran-kekufuran Atau perbuatan-perbuatan yang menghadapkan kepada Kemaksiatan dan mungkin bisa merusak kepada akhidah juga Berapa banyak orang yang terpisah dengan keluarganya Hidupnya hancur Dan ini lebih besar mudorotnya Daripada perbuatan yang lain Ya makanya Iblis itu senang banget Kalau ada pasukan yang bernama setan Itu berhasil memisahkan keluarga Atau memisahkan ikatan pernikahan Nah kalau kita mau lihat Dari lain Kita bisa lihat Al-Quran Dari syarat-syarat-syarat satu Dan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 229 Nanti pemeriksa bisa lihat sendiri Selanjutnya pemeriksa sekalian Macam-macam talak Talak itu ada dua jenis Yang pertama talak roja'i Dan yang ketua adalah talak ba'in Apa itu talak roja'i? Talak roja'i adalah talak yang dilakukan Satu atau talak yang kedua Oleh suami kepada istri Dan suami boleh rujuk kembali kepada istrinya Selama masa idah Tanpa harus menikah kembali Nah jadi contohnya begini nih Mas Andika Jadi misalnya ada si A Dia mentalak istrinya Talak satu Atau dia sampai mentalak istrinya Yang kedua kali Nah dia bisa kembali lagi Itu rujuk Kalau bahasa Islam rujuk Kembali kepada istrinya Tanpa ada pernikahan Baik di masa idahnya Jadi di masa idah itu Dia kembali lagi kepada istrinya Maka dia tidak perlu melakukan proses pernikahan Kembali Nah ini namanya talak roja'i Apa sih masa idah itu? Masa idah itu adalah masa menunggu Bagi seorang istri Setelah terjadinya perceraian dengan suaminya Jadi kalau perempuan Dia tiga kali suci Tiga kali suci Tiga kali head Selesai Nah itu masa idahnya Kalau dia ditinggal wafat suaminya Maka masa idahnya adalah Empat bulan, sepuluh hari Kalau dia sedang hamil dan kondisi hamil Maka masa idahnya sampai melahirkan Nah itu masa idah Masa menunggu Nah kalau terjadi talaknya itu Talak roja'i Talak satu Atau talak yang kedua Dilakan oleh suami Bisa kembali lagi kepada istrinya tadi Tanpa melakukan proses pernikahan Kembali Nah itu namanya talak roja'i Maka hati-hati Kalau memberi talak itu Kemudian Yang kedua adalah Talak ba'in Talak ba'in ini adalah Talak yang dilakukan oleh suami Setelah masa idahnya habis Nah jadi misalnya nih Tadi si A Mentalak istrinya Mentalak istrinya Masa idahnya misalnya Tiga kali suci Tiga bulan Sudah habis nih Nah dia Mentalak istrinya Nah itu maka dia termasuk talak ba'in Talak ba'in ini Ada dua jenis Talak ba'in sugroh Yaitu talak yang dijatuhkan seorang suami Setelah masa idah istri habis Atau talak huluk Talak atas permintaan Istri Istri Jadi pemerintah sekarang istri itu boleh Minta talak ya Atau cerai Kepada suaminya Disebut huluk Nah Suami boleh rujuk kembali kepada istrinya Baik masih dalam masa idah Maupun telah habis masa idah Ya Dengan syarat melakukan akad nikah lagi Tanpa harus istri menikah dengan orang lain Ini namanya talak ba'in sugroh Sugroh Talak ba'in sugroh Jadi dia Boleh Menikah lagi dengan istrinya Tapi tidak harus istri menikah dengan orang lain Jadi talak ba'in sugroh ini adalah Ketika sudah habis masa Idahnya istri Nah itu kan dia emang talak lagi Nah kemudian Dia boleh kembali kepada istrinya Tapi dengan cara pernikahan Kembali Nah kemudian talak ba'in sugroh Apa talak ba'in sugroh itu? Yaitu talak yang dilakukan oleh suami Sebanyak tiga kali Dalam waktu yang berbeda Dan suami tidak boleh rujuk dengan istrinya Kecuali memenuhi syarat-syarat Yang pertama Mantan istri tadi sudah menikah lagi Dengan pria lain Sudah menikah lagi dengan pria lain Kemudian mantan istrinya tadi Sudah melakukan hubungan suami istri Dengan suaminya yang baru Kemudian yang ketiga Mantan istri sudah diceraikan kembali Oleh suaminya yang baru Nah yang keempat adalah Mantan istri tadi sudah selesai masa Idah dari percayaan dengan suaminya yang baru Jadi talak ba'in sugroh ini agak repot Agak repot Kenapa? Karena memang betul-betul Si istri itu sudah melakukan pernikahan Dengan orang lain Sudah memiliki suami yang sah ini Lalu melakukan hubungan lain Suami istri Kemudian lalu dicerai lagi Kemudian Menunggu masa idah Nah jadi repot Tapi ini banyak kasus ini ya Jadi pembina sekalian banyak kasus Di talak ba'in ini Ya ba'in kuburuh ini Dimana terjadinya penipuan Nah ini juga terjadi Ada beberapa kasus diantaranya itu Ada orang itu sudah talak Tiga Sudah selesai Ya talak ba'in kuburuh Lalu si suami tadi Pengen kembali lagi sama istrinya Tapi karena talak ba'in kuburuh ini Si istri harus menikah lagi Dengan laki-laki lain Maka dibuatlah cara Oleh suaminya tadi Dia meminta persetujuan istrinya tadi Bagaimana kita kembali Karena syaratnya kamu harus nikah Saya carikan pria lagi Pria lain untuk menikahimu Sengaja berarti Disengaja Nah yang seperti ini tidak boleh Tidak sah Karena ada unsur penipuan Jadi betul-betul istri itu Memang menikah dengan laki-laki Yang dia sukai Bukan tipu menipu Nah Kasinya kedua Lebih parah lagi nih Terjadi juga penipuan seperti itu Tapi akhirnya fatal Yang rugi laki-lakinya Kenapa? Karena terjadi Sang suami tadi Kerjasama dengan istrinya Matan istri Maksudnya istrinya mau Dicarikan laki-laki lain Lalu dengan berapa waktu Lalu bercerai Nah lalu akhirnya Laki-laki ini Suaminya Nanti matan suaminya Mencarikan laki-laki lain Untuk menikahi istrinya Dibayar Dibayar Terus dikontrak Selama 6 bulan Menikah Boleh tidur dengan istrinya Tapi setelah 6 bulan Harus menceraikan Istrinya Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi apa? Istrinya gak mau dicerai Lelaki-laki itu Nah ini menarik ya Pak Mirsa sekalian Ini betul-betul terjadi Ini ruginya Kalau bahasa gue celaka 12 orangnya Jadi istrinya tadi Gak mau bercerai dengan Priya tadi Dan ternyata priya tadi Yang dikontrak tadi Juga gak mau menceraikan Istrinya Karena pernikahan ini Di KUA Maka tidak bisa juga bercerai Bercerai Nah akhirnya Melapor ke polisi Siang mantan suami tadi Mengatakan bahwa ada perjanjian Di atas materai Dan ini mereka tidak mau Memenuhi perjanjian tersebut Tetapi Dua orang ini punya bukti kuat Kalau penikahannya sah Nah maka karena Yang laki-laki ini Ada unsur penipuan Yang jahat Maka yang dikalahkan Adalah laki-laki ini Nah jadi talak baik itu Tidak sesederhana Bapak ibu sekalian Bisa rujuk kembali Maka para pemirsa sekalian Terkait dengan Yang namanya talak ini Kita perlu hati-hati betul Jangan sampai Karena Kecewa Emosional Lalu Kita mengajukan Talak Nah ini hasil Selama pandemi ini Tadi kita sempat dengar juga ya Laporan naik 25% Persen perceraian Jadi tinggi sekali Kalau 25% dari 1 juta saja Itu kan sudah berapa 250 orang Kalau misalnya Dari 100 juta Itu sudah berapa 25 juta Nah itu luar biasa sekali Bahkan di satu daerah Dalam satu tahun Ada terjadi perceraian Seribu kasus Setahun Itu hanya satu daerah Belum lagi tahun ini Jadi banyak sekali Dan kasus yang paling banyak Perceraian itu terjadi Pernikahan di bawah usia Atau pernikahan dini ya Kalau banyak ini Banyak sekali ya Sampai ada yang Satu juta kasus ya Jadi perceraian ini Sungguh Luar biasa sekali Dengan faktor-faktor Yang beragam Baik dari ekonomi Kekerasan dalam rumah tangga Ya Dan juga perselingkuhan Ya Di setelah satu provinsi Itu ada terjadi Perceraian Sebanyak seribu Kasus dengan alasan Perselingkuhan Ya Nah saya kira begitu Ya Mas Andika Saya kembalikan Kepada moderator Silahkan Terima kasih Ustaz Lalu begini Ustaz Ya Jika kita berbicara Talak Ustaz Jadi Talak itu Bisa dikatakan Sah Misal Ada suami Menjatuhkan talak Kepada istrinya Lalu Apakah Sah Talak itu Jika di luar pengadilan Ustaz Ya Ini juga banyak sekali ya Pertanyaan seperti ini Apakah sah Talak itu Dilakukan di luar Pengadilan Nah maka pertanyaan yang pertama Dia nikahnya kemarin Lewat pengadilan atau tidak Nah itu seperti itu ya Jadi pemirsa sekalian Ketika berbicara talak itu Lewat Pengadilan Atau di luar pengadilan Yang mana yang sah Harus dilihat juga Waktu mereka menikah Di mana Kalau mereka secara resmi Melalui KUA Maka talaknya juga Sebagaimana kompilasi hukum Islam Itu harus Juga di pengadilan agama Nah tetapi Kalau mereka talak Pernikahannya itu Tidak secara resmi Menurut undang-undang Di kantor urusan agama Maka talaknya bisa Di mana saja Di mana saja Iya jadi Pernikahan yang sah Apabila tercatatkan Secara undang-undang Dan sesuai dengan agamanya Begitu juga dengan perceraiannya Perceraian juga Perceraiannya pun akan sah Wabila Sesuai dengan Perundang-undang Yaitu Di hadapan pengadilan agama Nah itu gitu Ya Oke Berarti secara Tidak langsung Jika memang Misal Ustadz Jadi ketika Suami itu kan Sudah menjatuhkan Talak yang ketiga Ustadz ya Jadi betul-betul Memang harus di pengadilan dulu Jadi sebelum ke pengadilan Jadi tetap masih tetap Istri sah kita juga Ustadz Iya Jadi di Indonesia Banyak juga ya Kasus yang seperti itu Karena emosional Lalu mentalak Istrinya Ya Kamu saya talak Tiga Misalnya seperti itu ya Nah itu Tapi di luar pengadilan Itu tidak sah Karena apa Dalam undang-undang Kompilasi hukum Islam Ya Ya perceraian yang sah Itu adalah Di hadapan pengadilan Agama Lalu bagaimana Statusnya tadi Ya sudah Dia tidak sah Berarti belum terjadi Talak saat itu Ya karena Kalau pernikahannya Lewat KUA Ya begitu Betul-betul Ya Jadi Para istri dan suami Yang mungkin Ya sempat Terjadian Talak dari suaminya Dan itu Belum dilakukan Di hadapan pengadilan agama Maka belum sah Talaknya Jadi silahkan Rujuk tanpa harus menikah Belum sah Secara pengadilan Ustadz ya Belum sah secara pengadilan Undang-undang Dan itu diakui di Indonesia Seperti itu Dan kita Muhammadiyah juga Mengikuti peraturan itu Yang beranggapan bahwa Memang sah Pabila di pengadilan Agama Karena aturan itu Dibuat karena Untuk menjaga Hak masing-masing Itu Lalu sebaliknya Ustadz Jika itu kan Suami istri Yang menikah Secara resmi Di pengadilan Lalu kan juga Kita mengenal Ada istilah Nikah siri Ustadz Nah Lalu apakah Prosesnya sama Dengan yang tadi Memang atau Memang ada Perbedaan Ustadz Antara nikah Yang siri Dengan talak Yang disitu Atau yang pengadilan Pertanyaannya berarti Bagaimana dengan talaknya Orang yang nikah siri Kan gitu Apakah sama Prosesnya Nah Sebagaimana tadi Saya sampaikan Dalam Komunis hukum Islam itu Dan undang-undang Pernikahan 1974 Kalau orang itu Menikahnya Resmi Ya Di KUA Maka Perceraian pun Resmi Apabila dilakukan Di Pengadilan agama Nah Kalau dia nikah siri Karena tidak sesuai Dengan undang-undang Ya Nikahnya itu Sah secara agama Tapi Salah menurut hukum Hukum Ya Nah maka Kalau bahasanya itu Nikahnya sah Tapi berdosa Karena tidak mematuhi hukum Nah lalu bagaimana Dengan proses perceraiannya Ya Nah ini menarik Ya Pemisah sekalian harus Hati-hati ini Ketika seseorang itu Nikah siri Tidak dihadapan Katerusan agama Atau penghulu Yang sah Maka ketika dia Cerai pun Tidak perlu di Pengadilan Sang suami bisa saja Mengeluarkan Ya Kata-kata Mentalah Atau membuat Surat talak Sendiri Berarti Secara Mandiri Secara Mandiri Nah ini salah satu Kerugian besar Orang yang nikah siri Pemirsa sekalian Suami sah-sah saja Menceraikan Istrinya Kapanpun Dan dimanapun Gitu Karena tidak perlu undang-undang Akan kembali kepada Hukum awal Hukum awal Di masa Rasulullah Ya di masa Rasulullah Kalau suami ingin menceraikan Istri langsung saja Ditalak dan dikembali Kepada orang tuanya Selesai Jadi salah satu Kelemahan nikah siri Pemirsa Sah Sah Cenggak Cerainya Sah Sah Menurut saya Ria Sah Karena memang Hak menceraikan itu Jatuh kepada suami Ya Nah itu seperti itu Maka perlu hati-hati Ketika ingin memutuskan Nikah siri Nah itu Kalau nikah yang jahir aja Yang resmi Nol rupiah Kenapa harus nikah Siri Akhirnya sama-sama Orang tahu Dia ada nikah Betul Lalu selanjutnya Makna talak itu Sebenarnya bagaimana Misal Apakah talak Tiga itu Memang kita Sekali mengucapkan Tiga Atau talak itu Harus berurutan Dalam artian Kamu saya Jatuhkan talak Satu Terus nanti Setelah Baik lagi Kondisinya Terus nanti Emosi lagi Dari talak Dua sampai talak Tiga Memang Seperti itu Atau bagaimana Artinya apakah Talak itu Bisa dijatuhkan Talak Tiga dalam Satu kali ucapan Kamu saya talak 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 Atau kamu langsung Saya talak Tiga Begitu ya Jadi talak Itu kan Ada tingkatannya Proses Yang namanya Orang emosi Kan bisa saja Kamu saya talak 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 Tiga Oh enggak Begitu Jadi talak Itu kan Berproses Talak Pertama Saya jatuhkan Talak Satu Kepadanya Nah Talak Satu Kemudian Kok Sudah selesai Terus Ditalak Lagi Saya Tolak Kamu Yang kedua Kalinya Itu Terus Baru Yang Terakhir Langsung Talak Tiga Jadi Tidak Langsung Saya talak Kamu Telak Telak Tidak Begitu Ya Itu Jadi Talak Itu Ada Tingkatannya Nah Kalau Nanti Misalnya Di Pengadilan Itu Bisa Saja Sekali Mengajukan Talak Langsung Jatuh Talak Tiga Itu Bisa Juga Ya Karena Melihat Faktor Faktor Tertentu Ya Misalnya Proses Terjadinya Tindakan Asusila Oleh Salah Satu Pasang Misalnya Istri Sekarang Banyak Kasus Istri Misalnya Selingkuh Ketahuan Oleh Suaminya Kalau Misalnya Yang Ketahuan Selingkuh Berzina Adalah Suaminya Maka Istri Mengajukan Talak Namanya Hulu Tapi Kalau Istrinya Misalnya Selingkuh Ada Bukti Yang Kuat Dan Itu Tidak Pantas Segala Macem Dipandang Suami Bisa Menjatuhkan Talak Ya Bisa Tendur Nah Itu Seperti Itu Ya Tapi Kalau Kasusnya Biasa Biasa Saja Biasanya Talak Satu 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 Nah Itu Ya Berapa Kasus Kan Kok Bisa Dianikah Lagi Yaitu Talak Mbak Subro Ya Kan Dianikah Lagi Seperti Itu Karena Bukan Talak Tiga Ya Seperti Itu Nah Ini Berbicara Dengan Talak Kan Talak Itu Identik Dengan Suami Yang Mengajukan Atau Menjatuhkan Nah Sebenarnya Pihak Istri Ini Atau Perempuan Bisa Melakukan Hal Demikian Apakah Memang Harus Mentalak Tapi Bahasanya Itu Kalau Tadi Kata Hulu Bagaimana Istri Boleh Mengajukan Gugatan Cerai Disebut Dengan Hulu Hulu Itu Gugatan Cerai Atau Permintaan Percayaan Dari Istri Dengan Beberapa Sebal Misalnya Suami Sudah Tidak Mampu Lagi Memenuhi Kewajipannya Lahir Maupun Batin Itu Bisa Mengajukan Kemudian Suami Mungkin Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Membahayakan Istri Itu Kan Dibuktikan Dengan Laporan Ke Polisi Hasil Visum Atau Suami Mungkin Dia Pindah Agama Murtad Itu Juga Bisa Diajukan Sebagai Alasan Untuk Hulu Suami Misalnya Melakukan Perzinahan Yang Tidak Bisa Dimaafkan Jelas Tergantung Istrinya Atau Kasus Kasus Memang Fatal Dianggap Sebagai Pelanggaran Syariat Itu Bisa Sang Istri Mengajukan Percerahan Mengadukan Kepada Pengadilan Agama Dengan Membayar Iwat Uang Pengganti Kepada Pengadilan Agama Yang Diaman Nanti Itu Untuk Diberikan Kepada Kegiatan Sosial Nah Itu Kalau Diterima Oleh Pengadilan Jadi Pengadilan Tidak Langsung Terima Ya Itu Akan Ngecek Dulu Bukti Dan Lain Sebagainya Maka Kalau Pengadilan Itu Dalam Arti Bukannya Enak Tapi Ada Prosedur Jadi Ketika Ada Lampun Dari Seorang Istri Mengajukan Kulu Bukatan Cerai Kepada Suaminya Diminta Buktinya Apa Lalu Dipanggil Suaminya Benar Atau Tidak Diakui Atau Tidak Nah Lalu Pengadilan Akan Mempertimbangkan Mereka Juga Ada Mediasi Jadi Ini Pentingnya Perceraian Di Pengadilan Itu Jadi Masanya Tidak Cepat Bisa Sampai Tahunan Ada Mediasi Karena Emang Diharapkan Tidak Terjadi Perceraian Itu Tidak Ada Kelebihan Pengadilan Beda Dengan Orang Nikasiri Satu Hari Jadi Nah Seperti Itu Jadi Penyebabnya Apa Dicek Oleh Pengadilan Kalau Misalnya Pengadilan Bisa Mengerima Buktinya Jelas Misalnya Video Foto Ada Saksi Ya Akan Suami Mengakui Maka Istri Diminta Bayar Iwat Uang Pengganti Itu Kalau 10.000 Kemudian Diterima Oleh Pengadilan Maka Jatuh Talak Satu Jadi Satu Satu Tidak Langsung Tiga Kalau Istri Mengajukan Talak Satu 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 Nah Itu Seperti Itu Jadi Jatuh Talak Satu Nah Ini Yang Perlu Diperhatikan Jadi Boleh Ya Tetap Boleh Itu Boleh Karena Kenapa Saya Tanyakan Itu Memang Yang Itu Satu Layangan Putus Lagi 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 Memang Sekarang Qiblatnya Masalah Penceraian Itu Kesitu Karena Di Akhir Episode Itu Memang Ada Niatan Menggugat Dan Itu Memang Langsung Itu Sepertinya Di Terakhir Itu Malah Langsung Talak Tiga Yang Memutuskan Itu Pengadilan Tapi Pengadilan Itu Tidak Memudahkan Perceraian Jadi Pengadilan Itu Memudahkan Pernikahan Mempersulit Perceraian Karena Kalau Yang Mengajukan Perempuan Itu Terkadang Ada Emosional Dan Sebagainya Baper Dan Sebagainya Itu Yang Perlu Dipikir Pengadilan Maka Panjang Prosesnya Itu Saya Kalau Ada Orang Mocerai Urus Ke Pengadilan Lebih Baik Karena Ada Waktu Jeda Yang Panjang Untuk Berpikir Lalu Masalah Sekarang Di Masalah Teknologi Kalau Dulu Kan Talak Atau Menjatuhkan Talak Itu Dilakukan Secara Langsung Jadi Langsung Kepada Istri Lalu Di Masa Sekarang Apakah Itu Berlaku Misalnya Itu Suami Itu Secara Misalnya Sudah Emosi Sudah Tidak Tahan Sama Istrinya Lalu Dia Menalaknya Lihat Lewat Lewat WA Atau Handphone Itu Sebenarnya Bisa Dalam Islam Kalau Kehukum Asal Itu Talak Itu Bisa Secara Langsung Tetapi Karena Melihat Fenomena Dan Kondisi Masyarakat Maka Dalam Komplasi Hukum Islam Itu Diatur Talak Itu Hanya Sah Diakui Apabila Dilakukan Di Pengadilan Ini Menjaga Yang Namanya Menjaga Jadi Kita Tidak Boleh Setah Mengatakan Wah Itu Sah Karena Jaman Nabi Tidak Perlu Ada Pengadilan Kita Jangan Lupa Juga Al-adat Muhakamad Suatu Hukum Yang Diciptakan Oleh Manusia Termasuk Pemerintah Komunitas Yang Itu Tidak Menyai Sah Juga Hukum Islam Itu Bukan Hanya Tekstualis Tapi Melihat Kondisi Bisa Jadi Kalau Misalnya Perceraian Itu Langsung Disah Kan Lewat W Dan Sebagainya Wah Sekarang Banyak Janda Janda Akibat Layangan Putus Itu Nanti Enak Aja Lagi Apalagi Zaman Sekarang Di WA Saya Tolak Kamu Wah Itu Manjir Nanti Janda Mudah Ya Maka Dengan Adanya Peraturan Kopilasi Hukum Islam Berundang Perkawinan Yang Dibuat Oleh Negara Kita Ya Mengen Pengedilan Agama Itu Memutus Matarantai Kesemenamenan Juga Dan Memberikan Hak Kepada Setiap Manusia Akan Hak Sebagai Hamba Allah Dan Ini Menarik Di Indonesia Ada Undang-undang Kompilasi Hukum Islam Sehingga Yang Awalnya Orang Menceraikan Istrinya Semaunya Kapanpun Dan Dimanapun Dengan Undang-undang Tersebut Ya Ada Syarat Harus Di depan Pengadilan Kecuali Yang Nikasiri Nikasiri Di WA Telepon Selesai Bisa Hari itu Sehari Itu Juga Karena Tidak Perlu Diurus Ke Pengadilan Itu Salah Satu Sisi Negatif Nikasiri Kalau Dilakukan Zaman Sekarang Kalau Zaman Dulu Enak Orang-orang Bertanggung Jawab Jadi Ketika Terjadi Sebuah Perceraian Seorang Suami Itu Bukan Enak-enak Kerja Pergi Tapi Juga Wajib Memberikan Nafkah Kepada Istrinya Kepada Anaknya Jadi Sebelum Anaknya Dewasa Ini Apabila Terjadi Perceraian Maka Sang Suami Masih Berkewajiban Memberi Nafkah Kepada Istri Selama Masa Idah Kemudian Sang Suami Masih Bertanggung Jawab Memberikan Nafkah Kepada Anaknya Kalau Punya Anak Yang Tinggal Bersama Istrinya Sampai Dewasa Sampai Usia 18 Tahun Kalau Di Indonesia Jadi Bukan Asal Cerai Mas Masih Tanggungan Suami Cuma Di Indonesia Banyak Jadi Jangan Heran Kalau Diberlakukan Pengadilan Ini Kewajiban Berikan Nafkah Kepada Anaknya Sampai Dewasa 4 Juta Peranak Bisa Seperti Itu Cuma Di Indonesia Kadang Kita Tidak Ngerti Cerai Cerai Saja Malah Kalau Gitu Merugikan Pihak Istri Kalau Gak Seperti Itu Rugi Istri Sudah Dikahi Dikasih Anak Nah Ini Maka Islam Itu Rahmatan Dil Alamin Para Pemirsa Sekalian Jadi Percaraan Itu Di Pengadilan Agama Teknologi Sekarang Seperti Apa Maka Dengan Adanya Kompilasi Hukum Islam Itu Melindungi Hak Baik Suami Maupun Istrinya Mungkin Terakhir Dari Saya Pribadi Jadi Dalam Pernikahan Itu Kan Ada Masa Mungkin Itu Ada Mengenal Istilah Zihar Nah Itu Bagaimana Zihar Zihar Dalam Sebuah Pemikahan Jadi Zihar Itu Adalah Ini Kasus Sahabat Aus Bin Somit Dia Marah Lalu Menyamakan Istrinya Dengan Ibunya Zihar Itu Adalah Ketika Seorang Suami Menyamakan Istrinya Dengan Ibu Kandung Sang Suami Kamu Itu Seperti Punggung Ibuku Nah Ketika Seorang Suami Menyamakan Istrinya Dengan Ibunya Maka Sudah Beralis Status Istri Tadi Menjadi Satu Nasab Dengan Dia Sehingga Haram Terjadinya Pernikahan Maka Dalam Islam Zihar Itu Ada Hukumannya Zihar Itu Ada Hukumannya Hukumannya Apa Yang pertama Dia harus puasa 60 hari Berturut-turut Yang suaminya Suaminya Sama Kasihnya Seperti terjadi Hubungan suami istri Di siang hari Bulan Ramadan 60 hari Puasa Berturut-turut Tidak boleh Batal satu Kalau batal satu Ulang lagi Ulang lagi Kalau tidak mampu Kalau tidak mampu Dia memerdekakan Seorang budak Kalau tidak mampu Baru terakhir Memberi makan 60 orang Miskin Memberi makan Orang Miskin Itu zihar Jadi zihar Itu Adalah Ungkapan Emosional Seorang Suami Kepada Istrinya Dengan Menyamakan Istrinya Dengan Ibu kandung Sang suami Jadi Ada nuansa Marah Dan Merendahkan Lalu Bagaimana Mas Andika Kalau di Indonesia Nah Itu Di Indonesia Ini pemirsa Beda sekali Suami Manggil Istrinya Umi Ibu Mama Apakah itu Termasuk Zihar Tidak Tidak Saya tidak Sepakat Dengan Sekelompok Orang Mengatakan Tidak boleh Memanggil Istrinya Umi Istrinya Tidak boleh Memanggil Suaminya Abi Karena Di Indonesia Budayanya Itu Untuk Supaya Anak Memanggil Orang tuanya Dengan sebutan itu Ya kan Anak Memanggil Ibunya Umi Ya kan Anak Memanggil Suami Apa Ayahnya Abi Karena Anak kecil Tidak Mengerti Memanggil Apa Di masyarakat Itu Kalau kita Memanggil Orang Sebaya Dengan Kita Kita Panggil Misalnya Mince Di depan Anak Kita Anak Kita Mence Mince Itu kan Yang terjadi Di masyarakat Kita Nah Maka Ucapan Suami Manggil Istrinya Umi Ucapan Istri Memanggil Suaminya Abi Itu Bukan Menyamakan Seperti Zihar Tadi Lebih Memberikan Contoh Bahkan Bisa Menjadi Panggilan Sayang Umi Abi Yang Fatalnya Adalah Dilakukan oleh Orang Yang Belum Menikah Itu Fatal Papa Padahal Belum Nikah Itu Fatal Sekalian Jadi Jadi Apa Yang Terjadi Di Zaman Nabi Perbeda Dengan Kondisinya Di Indonesia Jadi Kita Halus Lihat Latar Belakangnya Apalagi Misalnya Di Indonesia Kadang Manggil Istrinya Adek Manggil Suaminya Kakak Apakah Termasuk Zihar Menyamakan Nasabnya Keturunan Enggak Jadi Kita Enggak Dari Unsur Latar Belakang Ucapan Itu Apa Kemusia Sekalian Jadi Tidak Kena Zihar Tidak Kena Zihar Seorang Suami Manggil Istrinya Umi Manggil Suaminya Abi Atau Manggil Istrinya Ade Ada Tidak 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 Teras Bagaimana Dipahami Beda Hukumnya Dengan Apa Yang Dialami Oleh Atau 5 tahun, suaminya masih manggil dia adik ya itu berarti kan ada rasa sayang yang luar biasa, tapi itu gak ilmiah bagi saya buktinya apa, itu seperti itu berarti tidak mengapa untuk zihar itu ya, untuk memanggil-menggil itu ya, bukan ziharnya tapi tidak mengapa, apabila di Indonesia dengan adatnya memanggil istrinya Umi itu kan maksudnya bukan untuk dia menyamakan, seperti zihar tadi tetapi itu untuk menyebutkan anaknya memanggil perempuan tadi adalah Umi kalau zihar tadi, latar belakangnya karena amarah amarah kepada istrinya itu dalam keadaan marah ya ingin menceraikan istrinya jadi kamu seperti punggung ibuku itu seperti itu lalu disampaikan oleh Nabi ya kan, kamu harus kembali sama dia, rujuklah kepada dia dan kamu harus membayar dia tadi dia harus berpuasa 60 hari, kalau tidak mampu dia memberikan buddha, kalau tidak mampu dia memberi mata 60 orang orang miskin jadi memang latar belakang itu penting ya, pengisar sekaliannya itu seperti itu baik Ustaz, paling itu Ustaz dari saya pribadi Ustaz jadi untuk masalah talak ini memang tadi disampaikan di awal bahwasannya ini suatu perkara yang halal Ustaz, namun dibenci karena tadi banyak mudorotnya terus juga banyak ya istilahnya saling tidak menguntungkan tidak menguntungkan sekali betul Ustaz, antara suami dan juga istri dan juga nanti ada anaknya sama keluarganya jadi memang ini sesuatu yang memang kita harapkan tidak terjadi ketika nanti kita berpasangan atau berkeluarga mungkin ini closing statement untuk talak ini baik pemirsa sekalian talak atau tolak ini adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala namun bukan berarti talak ini dilarang oleh karena itu perlunya berpikir ulang bermunasabah untuk diri kita dan keluarga kita akan akibat yang terjadi setelah terjadinya talak atau perceraian ini hidup cuma sekali maka hiduplah yang berarti kalau bisa berkeluar adalah sekali sampai mati iya Ustaz terima kasih Ustaz untuk memahaman materi pada malam eh malam hari ini sangat luar biasa bermanfaat itu Ustaz dan untuk bekal kita yang yang istilahnya ndak ndak mengajar pernikahan untuk bekal kita yang muda-muda ini Ustaz baik Bapak Ibu karena berhubung waktu sudah masuk isya maka mohon maaf jika nanti tidak ada pertanyaan langsung kita tutup saja dan juga tidak ada pertanyaan mari kita tutup kajian bagda maghrib ini dengan baca lapas hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Hirabila Alamin dan doa kaputul majelis subhanak dan juga tentunya kita doakan selalu kepada Ustaz Budi Jaya Putra untuk senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT berikut juga istri dan juga keluarganya semoga di lain kesempatan beliau tetap bisa memberikan ilmu-ilmu serta materi-materi yang luar biasa bermanfaat bagi kita semua dalam majelis-majelis ilmu selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton